Baca Quran satu khataman saya hadiahkan untuk Surya NU Jawa Timur Nanti kan Surya NU senyum terus Lagi kita ini Kalau ada ulama tidak setuju Malah digunzing aja Itu kia itu Sengak sama dakwah Nah memang kamu mungkin baunya gak enak Maka dia sengak Kasih hadiah fatihah Bacakan Quran Bacakan suhat ikhlas Kita sodakoh dengan niat supaya pahalanya Allah berikan pada Para ulama Nanti kan para ulama itu jadi gesenyum Orang dakwah itu kok Ada nurnya Wajahnya itu Melihat itu seneng Seneng aja gitu Ini kalau orang dakwah itu hatinya sudah ada benih-benih Tidak suka sama ulama Itu baru melihat tak tuh ulama sudah sumpat Pakai jubah juga katanya keleru Pakai baju koko keleru lagi Pakai kopiah putih katanya tidak patut Sudah pantas Baru sholat tiga hari kopiahnya kopiah haji katanya Pokoknya ada aja salahnya itu Tapi ketika hati kita ini ada kecintaan pada para ulama Yang salah-salah itu loh bener aja semua Itu ada jamaah tahun 83 Namanya Abdul Sobur Datang kesini Kak ayah saya Orang Pakistan jalan kaki Ketemu ayah saya Ya orang Pakistan itu kan kalau duduk itu saya nanya Duduknya begini Di kursi Ini kan kurang ajar namanya Kalau di Jawa itu Tapi ayah saya itu Malah Masya Allah Orang ini betul-betul orang ikhlas Dia gak peduli orang Ini mesti bangsa wali ini datang kesini Lo kan aneh tuh ini Jadi yang tidak pantas pun Kalau hati itu ada kecintaan Orang itu makbul Di sisi Allah itu makbul Yang tidak pantas pun Bangsa wali ini katanya ayah saya itu Dikasih makan Ya oleh ayah saya itu dikasih makan Itu dia itu tambah-tambah aja Ini makannya itu banyak sekali Orang ikhlas ini katanya saya Gak sungkan-sungkan katanya Jadi semulaikan Allah Ta'ala Ini perlu kita renungi Jadi kalau suasana Kecintaan Itu ada Itu yang salah-salah pun Jadi tidak salah Tapi kalau suasana itu tidak ada Suasana kasih sayang Kecintaan itu gak ada Yang bener pun jadi salah Pakai surban Yang di sunnah nabi Di kitab semua ada juga itu Kitabnya para ulama itu Tapi gak tahu ini sebabnya apa Kita datang Sombong Anak kemarin sore Pakai serban-serban segala Pakai jubah Salah lagi Kalau kita sholat panjang Ah pura-pura aja Biasanya gak sholat kok itu Pura-pura aja Pakai jenggot Teroris ini Udah Pokoknya gak ada yang bener Semua salah semua Makan dinampan ini Orang zaman kuno padahal Semua kia itu makannya dinampan dulunya Tapi ada orang yang dinampan Kita disalahkan lagi Apa makan dinampan Kenapa gak dipiring katanya Pakai sendok Tambah lagi Gak pakai sendok Kotor katanya Pokoknya salah KB Tapi kalau sudah ada kasih sayang Oh nanti Ya maklum Mengbaru belajar agama Sudah bagus begitu Gak nanti begitu Karena ada kasih sayang Maka buatlah suasana kasih sayang ini Tapi dari hati Bukan basah-basi Dari hati Mengperintah Allah kita Untuk mencintai Para ulama itu Begitu mulianya Para ulama itu Di sisi Rasulullah S.A.W Sehingga Nabi mengatakan Para ulama itu Warisnya para Nabi Supaya kita ini tahu Harganya mereka Kemuliaan mereka Sehingga kalau kita ini Melihat mereka itu penuh dengan kecintaan Penuh dengan penghormatan Kalaupun mereka ada salahnya Siapa yang tidak salah? Bukankah kita ini juga banyak salahnya? Jangan kita melihat salahnya Kita lihat baiknya saja Kalau kita bisa melihat baiknya Kita bisa mencintai Akhirnya kita bisa kerjasama Nah disitulah kebangkitan agama Kalau kita lihat buruknya Oh orang itu banyak sekali buruknya Kita juga banyak buruknya Semulaikan Allah S.W.T Usaha agama ini Semulaikan Tidak bisa dipisahkan Dengan para ulama Tidak bisa Memang usaha agama ini Harus punya hubungan Dengan seluruh umat Orang umum juga penting Karena kebanyakan umat Islam Orang umum Pelajar juga penting Mas Turut juga penting Pejabat juga penting Polisi juga penting Tapi jangan terus dimanfaatkan Untuk dunia Gara-gara polisi sudah kenal dakwah Kita agaknya Tidak mau memperbarui sim Alah itu kan sudah kargon Assalamualaikum Sudah jalan Nah itu namanya Agama digunakan untuk dunia Itu gak boleh begitu Ini kan Karkon tiga hari kemarin Terus kita gak mau pakai helem Apa helem-helem itu Tidak sunnah Helem tidak sunnah Tapi walaupun tidak sunnah Juga tidak dilarang oleh sunnah Bahkan bisa juga dikatakan sunnah Karena ketika Nabi masuk ke Mekah Fatku Mekah itu pakai helem besi Beliau Untuk perang Jadi jangan gara-gara ini polisi sudah kenal dakwah Enggak pakai helem Jangan Pakai Tertip Semua aturan pemerintah Asalkan tidak haram Kamu ikuti aja Kalau haram gak usah Asalkan tidak haram Kamu ikuti aja Rasulullah itu di Khotibiyah Mengadakan perjanjian Dengan orang kafir Oleh Rasulullah dipegang itu Janjinya itu Asalkan perjanjian itu Tidak Menyalahi agama Jadi kita punya perjanjian Punya Dengan sampai Dengan orang kafir pun kita jaga Asalkan perjanjian itu Tidak merusak agama Apalagi dengan orang Islam Lebih kita jaga lagi Insyaallah Mulaikan Nah mulaikan Allah SWT Karena agama dengan para ulama itu Tidak bisa dipisahkan Tidak bisa Kalau kita ingin usaha agama Kita harus dekat dengan para ulama Tidak bisa tidak Kalau kita usaha agama Tetapi kita tidak mau dekat dengan para ulama Satu saat Nanti akan jadi fitnah besar Kepada umat Karena yang garap umat itu Dua golongan Yang pertama para ulama Yang kedua orang tablik Yang garap umat itu Itu Nah ini kalau orang tablik Tidak menyatu dengan para ulama Nanti lama-lama Ada ulama Ada umat Klub Tablik Ada umat Umat klub Ulama Artinya berbenturan Kamu yang dapat dosanya Maka semulaikan Saya Ilyas itu sudah menanamkan Dalam 6 sifat itu Ikramul Muslimin Perinciannya Memuliakan ulama Menghormati orang tua Menyayangi anak udara Ini penting Ulama ini semulaikan Apalagi di Jawa Timur Di Jawa Timur itu Tempatnya ulama Tempatnya pesantren Paling banyak di Indonesia Jawa Timur ini Kalau kita Tidak betul-betul Menyatu dengan para ulama Dekat dengan para ulama Mengkondisikan itu Nanti dakwah itu Tidak akan bisa jalan dengan baik Dulu di India itu Ada seorang ulama besar Namanya Mufti Kifayatullah Penulis kitab juga Begitu tingginya Martabatnya Derajatnya Beliau ini Sampai Saya Ilyas saja ini Mau khususi kepada Saya Kifayatullah itu Tidak berani Saya Tidak pangkat saya kok Soan sama Mufti Kifayatullah Itu tidak berani saya Tapi anehnya Satu hari Mufti Kifayatullah Tahu-tahu Datang ke India Mudin Saya Ilyas itu Jadi terkejut Semua orang itu Mudin geger semua Mufti datang Mufti datang Ternyata yang membawa itu Pembantunya Pembantunya sudah keluar Tiga hari Cerita sama Mufti Ini Saya Ilyas ini Sekarang punya kerja Bagus ini Banyak orang yang Maksiat jadi tobat Banyak orang tidak sholat Jadi sholat Akhirnya Mufti Kifayatullah Datang ke India Mudin Begitu datang ke India Mudin Melihat kerja-kerja Di situ Saya Ilyas itu Datang Saya Lihatlah kerja-kerja Saya disini Mana yang bertentangan Dengan agama Yang setidak sesuai Dengan syariat Kamu luruskan Saya Maka Mufti Kifayatullah itu Lihat Orang taklim Orang dikir Orang sholat Semua sesuai dengan syariat Langsung beliau menulis Satwa Dan fatwanya itu Zaman dulu Waktu tahun 80an Saya datang ke itu Waktu ditempelkan Di mesjid-mesjid Di India Di Pakistan Fatwa Mufti Kifayatullah Bahwa tablik Benar Dan waktu Mufti Kifayatullah itu Menulis fatwanya itu Saya Ilyas itu Begembiranya Luar biasa Sekarang Tablik Baru jalan Katanya Baru mulai jalan Sekarang Kalau mufti sudah Mengizinkan Kalau ada orang umum Pejabat Katanya Mualan Jamsid Kalau ada pejabat Ada orang umum Ada itu Tidak setuju dengan tablik Saya tenang-tenang saja Tidur Tapi kalau ada ulama Tidak setuju Langsung Tidak bisa tidur Ini salah apa Saya ini Katanya Mesti ada salahnya Ini kerja saya Kalau sampai ada ulama Tidak setuju 5 jam setuju Lu ngajari begitu Bukan Ini mesti Ulama ini Tidak benar Bukan begitu Ini ulama Tidak setuju Mesti kerja saya Ada salahnya Apa ini salahnya Jadi kalau ada ulama Marah Kita ini Perbaiki kerja kita ini Itulah jalan keluarnya Insyaallah Mulakan Nah mulakan Allah SWT Kita tidak akan bisa Taat kepada Allah Kecuali dengan jalan Rasulullah Menyutiin Rasul Fakat atau Allah Taat kepada Rasul Berarti taat kepada Allah Dan kita Tidak bisa taat Kepada Rasulullah Kecuali melalui Para sahabat Maka Nabi mengatakan Mahfumnya kurang lebihnya Sahabatnya Kayak bintang-bintang Kalau kamu ikuti mereka Kamu dapat hidayah Dan kita mengikuti Para sahabat Tidak bisa Kecuali kepada para ulama Dengan lewat para ulama-ulama Menurut keahliannya masing-masing Kalau kita mau mengikuti Da'wahnya para sahabat Ikutilah ulama-ulama ahli da'wah Kalau kamu ingin mengikuti Fikihnya para sahabat Masalah hukum Halal, haram, makro, sunnah Ikutilah para ulama-ulama ahli fikih Kalau kamu ingin belajar Mengenai bagaimana Bacaan Qur'annya para sahabat Itulah para ulama-ulama kira'ah Ada kira'ah sab'ah Ada kira'ah syarah Tanpa itu Tidak bisa Karena kita ini Hidup itu di akhir Kita harus Melalui prosedur Dengan mengikuti Orang-orang ahlinya itu Akhirnya kita memahami Kehidupan sahabat Akhirnya kita bisa ikut nabi Akhirnya kita ada sama Allah Itu harus begitu itu Yang tidak pakai prosedur Begitu itu Mesti nanti akhirnya salah Yang penting saya ini Allah dan Rasulnya Iya Tapi bagaimana Kamu bisa tahu Perintah Allah dan Rasulnya itu Harus melalui sahabat Kamu pernah jumpa sahabat Ya harus melalui Para ulama-ulama yang ahlinya Maka baginda Nabi mengatakan Ulama itu warisnya para Nabi Bahkan ini ada riwayat Yang diriwatkan oleh Banyak sekali muhadis Dan ini hadis suha'i ini Nabi sudah bercerita Mengalih Akan lahirnya Al-Imam Asyafi'i Nabi sudah bercerita itu Akan lahirnya Al-Imam Malik Sudah bercerita itu Nabi Akan lahirnya Ulama-ulama dari Persi Nabi sudah bercerita Apa maksudnya Cerita-cerita ini Agar kita ini Ada Memuliakan pada Para ulama Orang yang mengatakan Sudah Tidak ulama-ulamaan Pokoknya Nabi sahabat Oh Keleru itu Itu keleru Itu sama dengan orang yang penting Musyawarah kita sendiri Nggak usah Ikut Musyawarah Indonesia Jakarta Nidumutin Nggak usah Pokoknya kita jalan sendiri Semua punya otak Masing-masing Orang Nidumutin Punya otak Saya juga punya otak Ayo Jalan masing-masing Iya Boleh Tapi kalau kamu Nanti nabrak kemana-mana Insyaallah Karena kamu bukan ahlinya Orang Nidumutin itu Sudah memikirkan Umatnya 100 tahun Dimulai dari 0 Mikir Siang dan malam Bagaimana mengembangkan Usaha agama ini Nah kamu itu Berunjudul Dari orang awam Nggak tahu Lorkidul Tahu-tahu Nggak mau ikut Oh Nanti insyaallah Itu akan Kesesat di jalan Ini Magetan Ke Jakarta Sudah ada jalan tol Oh Sudah bagus Tapi ini ada orang Merasa dirinya kuat Wah Nggak usah Lewat jalan-jalan Begini Saya ini kan Superman Saya mau lewat hutan Akhirnya tersesat di hutan Ikut Gendruwo Dimakan Sama Gendruwo itu Nggak bisa pulang Begitulah Kalau orang Tidak mau ikut Ahlinya Ini Da'wah sudah dipikin Mulus Tinggal naik saja Bukan hanya Jalannya saja yang mulus Bisnya pun sudah disiapkan Itu bis pertama Jamaah Setahun Kedua Empat bulan Empat puluh hari Tiga hari Bis terakhir Lima Aman Wakomi Mas Turot Pelajar Tinggal numpak Sudah sampai ke Jakarta Duduk Tidur Sudah sampai ke Jakarta Tapi Nggak mau ini Saya mau lewat Bengawan Solo Saya Akhirnya dimakan sama Buayanya Joko Tinggir Nah Repot Yang malaikat Ini urusan dakwah Urusan keilmuan Juga begini Ba'lihada Sirli Ad'o Fii Yasari Wa Asari Ana Abdu Sara Fakhri Bimna Fakri Wa Tirari M colleagues Ba'lihada